Shalom, perkenalkan nama saya Ruth Sukmawati, anak dari Ibu Tarmu. Puji Tuhan, Ibu Tarmu mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Walaupun dari bulan April sampai bulan Juni awal, Ibu mengalami tipu oleh tetangga kos. Tapi Tuhan tetap pelihara perhiasan dan uang sudah raib. Tapi Tuhan ganti, pasti Tuhan ganti dengan berlipat kali ganda. Lalu yang terutama itu Tuhan itu memberi keselamatan yang luar biasa. Karena pada waktu itu tanggal 10 hari Minggu, 10 Juni, Ibu sama adik saya Susi Lawati mau dibawa ke talang dari pihak penipu. Tapi Tuhan tidak rela. Kami langsung tanggap merespon bahwa itu Ibu sudah ditipu. Tapi waktu itu kami belum tahu Ibu kena tipu perhiasan dan uang kami tidak tahu. Karena kami ke sini itu tujuannya untuk menengok Ibu. Karena selama pandemi kami belum pernah menengok Ibu. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu atur dengan luar biasa. Rumah tidak terjual, Ibu dan Susi Lawat tetap selamat. Walaupun perhiasan dan uang telah lenyap. Tapi itu tidak menjadi soal. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang maha kaya. Pasti Tuhan akan menggantikan. Tapi setelah kena tipu, Ibu jatuh patah tulang di pergelangan tangan kiri. Waktu saya jatuh, itu saya tadinya memang agak pusing. Tetapi setelah jatuh, kok apa ini tangan saya itu sepertinya kandil-kandil begitu menurut pandangan saya. Nah setelah itu kok saya tidak merasa sakit. Tidak merasa senit-senit atau bagaimana tidak. Saya itu bahkan saya memuji Tuhan, terus doa peperangan, doa Bapak kami. Dan memang saya merasa tidak ada sakit bagi saya. Itulah yang saya alami. Karena saya punya Tuhan Yesus Kristus yang selalu menghibur saya, selalu menolong saya, selalu mengasihi saya, selalu melamatkan saya, dan sebagainya. Karena Tuhan Yesuslah jurus selamat dunia, mengingatkan, menyelamatkan, dan sebagainya. Sekalipun saya ditipu, saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa kami percaya Tuhan Yesus yang akan menggantikan berlipat kali ganda. Pesan dari kami, tetap semangat dalam mengikut Tuhan, walaupun banyak tantangan, banyak cobaan yang datang. Tapi tetap ingat bahwa Tuhan Yesus itu tetap baik bagi kita. Dan biarlah kesaksian kami menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan Jemaat GBI Asam Tiga Tegal. Dan terlebih, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak John Rusli, dan Pastor Daniel Yanwar Rusli, yang telah berempati, ikut menolong keluarga kami. Tapi Tuhan yang akan membalas dengan berlipat kali ganda. Dan juga Jemaat Teman-teman Ibu semua dari kelompok Komsel Area C, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Teman-teman, sahabat, Jilani, Kendro, Butet, Pak Atang, Pak Asem, Ibu Eva, lalu Bu Hesti, dan semuanya yang tidak kami sebutkan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Demikianlah kesaksian dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.